Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana muhammad rasulullah Allahumma suli'ala muhammad wa ala'ali muhammad al-mabarakatuh Alhamdulillah ustada sangat bersyukur sekali masih bisa bertemu dengan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbal alami baik untuk materi UKS hari ini yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan mata mengapa sih kita sangat sekali disarankan untuk menjaga kesehatan mata kita karena mata adalah bagian yang paling penting dalam tubuh kita karena mengapa mata sangat penting tanpa mata kita tidak dapat melihat jadinya mata bagian yang paling penting dalam tubuh kita kemudian terdapat empat contoh masalah terhadap mata kita yang pertama yaitu tidak jelas melihat jauh disebut juga dengan atau rabun jauh jadinya jika kita melihat tidak jelas melihat benda yang sesuatu yang sangat jauh tapi tidak jelas itu disebut dengan rabun jauh kemudian yang kedua sulit melihat di saat gelap jadinya jika kita melihat tempat yang gelap kita sulit melihatnya paling tidak kalau mata kita normal atau tidak ada masalah kita masih melihatnya dengan secara remang-remang jadinya masih terlihat walaupun itu gelap jadinya seperti ada cahaya tapi jika sudah bermasalah di mata kita berarti sulit melihat di saat gelap jadinya mata kita sudah terdapat masalah kemudian yang ketiga tidak bisa membedakan warna jadinya jika mata kita sakit atau bermasalah itu sudah tidak bisa membedakan warna contohnya seperti warna merah kuning hijau itu sudah tidak bisa membedakan jadinya sama semuanya itu warnanya warna merah kuning hijau itu semuanya jadi sama tidak bisa dibedakan antara warna yang satu dengan warna yang lainnya kemudian masalah yang keempat mata merah jadi jika mata kalian sudah merah itu menandakan mata kalian sedang sakit atau bermasalah berair jadinya selalu keluar air dari matanya dan bengkak itu berarti menandakan matanya juga sedang sakit atau sedang bermasalah jadinya ada empat contoh mata yang sedang sakit atau sedang bermasalah kemudian jika terdapat masalah tersebut sebaiknya segera periksa ke puskesmas atau dokter mata jadinya jika kalian sudah merasakan empat masalah tersebut terhadap mata kalian pada menyarankan kepada kalian semua agar segera diperiksakan supaya tidak terjadi sesuatu pada mata kita jadi kita harus menyayangi mata kita karena mata kita adalah bagian tubuh yang utama kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan mata cara menjaga kesehatan mata yang pertama jarak mata dengan buku saat membaca adalah minimal 30 cm jadinya jarak mata dengan buku itu 30 cm kalian harus bisa menentukan jarak mata dan buku supaya mata kita tidak sakit atau antara 30 sampai 40 cm untuk jarak mata dengan buku karena pada jarak tersebut mata dalam keadaan relax untuk dapat mengatur fokus mata sehingga fokus sehingga mata kita tetap fokus jadinya relax di saat jarak tersebut makanya ustada berharap kepada kalian jika kalian membaca buku jangan terlalu dekat membacanya atau juga jangan terlalu jauh karena sudah ada jarak mata dengan buku itu 30 cm kemudian pencahayaan saat membaca sebaiknya tidak dari depan atau langsung ke objek yang dibaca jadinya tidak langsung pada objek yang harus dibaca supaya mata tidak silau sehingga cepat lelah makanya disarankan sebaiknya dari arah samping jadinya membacanya dari arah samping tidak langsung pada objek tersebut jadinya sebaiknya dialihkan dari arah samping sehingga kita tidak mudah lelah mata kita tidak mudah lelah kita harus menjaga mata kita dengan sebaik baiknya sayangi mata kita kemudian hindari menonton tv terlalu dekat atau sambil tiduran makanya ustada menyarankan berkesan kepada kalian semuanya hindari menonton tv terlalu dekat dengan kita jadi layarnya itu jangan dekat dekat apalagi kalau kita sedang memainkan komputer atau bermain game jadinya layarnya itu jangan dekat dekat agak jauh dari mata kita atau sambil tiduran nonton tv nya itu tidak boleh jadinya harus kita duduk dengan baik posisi dengan baik sehingga kita menonton tv nyaman dan mata kita juga lebih nyaman melihat layar monitor tv jadi hindari menonton tv terlalu dekat oke kemudian jangan melihat matahari langsung atau berlama-lama atau berlama-lama melihat cahaya yang menyelapkan kita langsung melihat misalnya di luar rumah kita kita langsung melihat matahari atau berlama-lama melihatnya jadi jangan seperti itu karena dapat merusak mata kita hindari melihat cahaya yang menyelaukan seperti contohnya lampu sepeda motor yang terlalu terang lampu mobil yang terlalu terang jadinya kita bisa menggunakan kacamata yang anti radiasi karena untuk perlindungan mata kita supaya mata kita tidak bermasalah atau sakit oke kemudian jangan menggunakan handuk atau sapu tangan orang lain yang sedang sakit mata jadinya jika teman atau keluarga kalian sedang sakit mata kalian tidak boleh menggunakan handuknya bersamaan atau sapu tangannya bersamaan jadi dihindari jika keluarga kita atau teman kita lagi sakit mata kita menghindarinya menggunakan barang tersebut handuk atau sapu tangan jadinya kita harus menunggu mata kita itu untuk sembuh jadinya jangan menggunakan handuk atau sapu tangan orang lain yang sedang sakit mata jarangkan untuk menggunakannya sendiri-sendiri jadinya supaya mata kita tidak terkena sakit juga kemudian istirahatkan mata kita setiap 2 jam setelah menonton TV jadinya jika kalian sudah menonton TV selama 2 jam tada berharap kepada kalian kalian harus mengistirahatkan mata kalian kemudian menggunakan komputer atau bermain game dengan cara memandang ke tempat yang jauh jadinya setelah menggunakan komputer atau bermain game kalian mengistirahatkan mata dengan cara memandang ke tempat yang jauh atau benda yang berwarna hijau atau keluar ruangan melihat rumput di sekitar jadinya supaya mata kita bisa istirahat dan tidak tidak melakukan untuk dipaksa untuk menonton TV terus-menerus atau menggunakan komputer terus-menerus jadinya ada waktunya mata kita untuk istirahat jadinya ustada berharap kepada kalian semuanya untuk selalu menyayangi mata kita dan menjaga mata kita dengan sebaik mungkin kemudian periksakan mata kita ke dokter mata setiap 6 bulan sekali jadinya ustada berharap kepada kalian semuanya untuk memeriksakan mata kita setiap 6 bulan sekali bukan hanya untuk periksa gigi begitu juga tinggi badan berat badan harus dipantau setiap 6 bulan sekali sama dengan mata kita harus memeriksakan mata setiap 6 bulan sekali supaya apa supaya kita mengetahui mata kita sehat atau sedang sakit atau sedang bermasalah jadi kita semua harus menyayangi mata kita dengan sebaik-baiknya oke mengerti alhamdulillah terima kasih alhamdulillah materi untuk UKS hari ini sudah selesai tentang pentingnya menjaga kesehatan mata ustada berharap kepada kalian semuanya tidak hanya menjaga kesehatan mata menjaga kesehatan tubuh kita selama masa pandemi supaya kita tetap sehat selalu sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu ta'ala dan selalu dijaga kondisi kesehatan tubuh kalian selalu rajin cuci tangan menggunakan masker di saat keluar rumah baik ustada akhiri untuk materi UKS hari ini semoga ilmu yang telah ustada sampaikan kepada kalian semuanya bermanfaat amin ya rohbal alami ustada akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat